Intro Pemirsa pihak LBH Grimis nyatakan jika insiden kecelakaan kendaraan operasionalnya murni bukan dipicu minuman keras seperti yang ramai diperbincangkan publik. Berikut penjelasan resmi pihak LBH Grimis terkait insiden kecelakaan dimaksud. Mobil yang kecelakaan, mobil LBH Grimis yang kecelakaan itu bagi saya itu tidak terlalu penting. Yang penting anggota saya itu baik dan sehat walafiat. Itu saya sudah bagi saya, besok kami akan perbaiki mobil dan kami akan membeli mobil baru untuk bagaimana pelayanan terhadap masyarakat. Nah mobil itu dipakai adalah saat pendampingan. Jadi biasalah anggota-anggota aktivis gitu mereka habis pendampingan dia sempat ke rumah sakit LBH Grimis ada sekitar jam 11 atau jam 12 malam itu dia ke rumah sakit LBH Grimis untuk mengkroscek ada masyarakat yang mengalami pemukulan yang memiliki kami LBH Grimis untuk melakukan pendampingan. Itu dia kroscek ke rumah sakit setelah itu dia balik. Dia ada namanya aktivis ya. Jadi tentu komunikasi di beberapa kafe dengan para senior-senior baru setelah itu dia pulang. Nah dia sudah taruh mobil di LBH Grimis, dia balik lagi karena lapar. Akhirnya dia cari makan di Victoria. Di Victoria situ kan warung-warung karena kalau ke tembok agak jauh dia ternyata pergi ke Victoria. Dia makan selesai itu ya, dia balik dan ada anjing dia menghindar dari anjing. Tentang berita-berita yang miring yang mengatakan bahwa anggota kami mabuk itu tidak benar. Anggota saya itu yang bernama Arjun, dia menghindar anjing yang menyeberang ke jalan akhirnya menghindar sehingga terjadilah lakar bunga itu tanpa merugikan atau menabrak atau mencederai orang lain. Cuma dia sendiri saja dalam mobil. Dan saya saat itu ada di rumah, di tidur. Jadi memang kami tidak tahu. Dan tidak dalam kondisi konsumsi miras. Kanit Lantas yang mengatakan bahwa konsumsi miras itu salah ya. Dia dari mana ide dia bisa dibicara begitu tanpa dia mengkrossek. Kita semua sama-sama adalah orang hukum. Seharusnya dia turun krossek dulu lihat kronologisnya seperti apa. Jangan berasumsi-asumsi seperti begitu. Itu kan tidak bagus bagi masyarakat publik pada umumnya. Tentang berita-berita... Anggrini Sumbung, Jawa M Channel. Terima kasih telah menonton!